Intro Ya pemirsa, ayo belajar. Balik lagi bersama saya Anggela Kasanova dan pembimbing dari Universitas Mulia atau bisa dibilang dosen pembimbing dari UKM Robotika dari Universitas Mulia dan lanjut lagi nih Anggela bakal tanya-tanya seputar tentang robotika yang bakal pemirsa banyak lebih mengetahui apa sih robotika itu, apa sih kegunaan robotika itu di kehidupan kita sehari-hari kan apalagi sudah banyaknya, beredarnya gitu di zaman sekarang dunia digital itu lebih diutamakan gitu kan Anggela mau lanjut ditanya sama Pak Sapi ini ya untuk kalau boleh tahu nih ada nggak sih peluang investasi kemajuan untuk robotika ini sendiri gitu apalagi di bagian-bagian ini kalau bisa dibilang sedikit ya Pak Anunya maksudnya sedikit peminatnya gitu ya oke untuk pulang investasinya kalau saya bilang apalagi sekarang sudah menjadi kota saya bilang banyak sekali ya mungkin secara umum kita tidak melihat gimana sih penempatan-penempatan robotikanya itu gimana tapi kalau sempatnya kita masukkan dalam dunia industri itu sudah kelihatan penggunaan dunia contohnya yang paling simpel adalah perakitan kendaraan sepeda motor atau mobil itu rata-rata sudah menggunakan teknologi robotik dia menggunakan namanya teknologi robotik robot lengan jadi mulai tiari memasang, merakit, kendaraan, masang ban dan seterusnya itu sudah ada ketahuan nanti Indonesia atau kota negara ini akan juga sampai kesana membangun industri-industri salah satunya juga yang industri-industri pengolahan snek, makanan dan lain sebagainya itu sudah menggunakan teknologi robotik ini lagi di bidang-bidang yang lainnya investasi tapi yang paling simpel yang coba mahasiswa kami kembangkan investasi yaitu kita ingin coba membantu pemerintah kota Balikpapan yaitu gimana caranya untuk mendisiplinkan masyarakat khususnya kota Balikpapan dalam buang sampah nah ini nih apalagi nih dalam situasi yang lagi masih banyaknya banjir dimana-mana ya Pak kita nggak tahu juga penyebabnya apa tapi lebih sering dikaitkan dengan sampah ya Pak jadi mahasiswa kami ada ide tercetus gimana caranya untuk bisa memonitor masyarakat yang sukanya buang sampahnya itu di luar jam yang telah ditentukan wah ini bagus nih jadi nanti suatu saat jika dia membuang sampah di luar waktu yang telah ditentukan jadi kita pasang sebuah IP kamera nanti dia akan terekam nah terekam ini dia akan langsung secara otomatis tersebar ke salah satu sosial media yang sudah kita tentukan jadi akan ketahuan ini fotonya dia buang jam berapa, jam berapa akan ketahuan wah berarti ada buktinya ya Pak terlalu ramah ya, sanksi sosialnya dulu kita kasih nah sebelum denda-denda yang sudah tentukan dari pemerintah itu nah ini perlu nih berarti nah kalau mau sobat belajar pengen banget mengetahui lebih lanjut gitu bisa nih langsung kuliah di Universitas Mulia Balipapan tentunya ya kan kita juga ada UKM-nya tentang robotika untuk melanjutkan apa sih bagusnya atau pentingnya buat mengetahui digital di zaman sekarang gitu kan apalagi kalau dulu nih Pak ya jujur nih ya Anggel juga gitu dulunya pengennya tuh mengetahui tentang dunia IT gitu apalagi kalau bisa dibilangkan semakin majunya zaman semakin modernnya teknologi nah jadi kalau kita misalnya kurang update apapun pasti kita tidak mengetahuin ya kan Pak nah oke Anggel mau nanya lagi ke Ketua UKM-nya nih kalau boleh tahu nih ada nggak sih perlombaan robotika yang bakal diikutin mungkin di skala dekat atau selanjutnya gitu kalau di UKM robotika ini kita buat kayak kegiatan 6 bulanan dan kegiatan tahunan jadi di awal untuk kegiatan 6 bulanan karena kita juga menjadi pelopor di UKM robotika yaitu generasi pertama di UKM robotika kita juga mulai membuat fondasinya dasar-dasarnya gimana sih jadi kegiatan mingguan kita itu kayak pembelajaran dasar-dasar robotika, pembelajaran dasar-dasar artronika yang selanjutnya yang 3 bulan ke depannya kita bakal buat semacam latihan dengan kita mengadakan lomba-lomba itu dengan mengadakan lomba land follower, wall avoider dan lomba robot soccer kayak gini nah itu kita bisa buat sebagai bahan buat latihan, bahan buat cari pengalaman selanjutnya kegiatan 6 bulanan sampai tahunannya mungkin kita bakal ikut kontes robot Indonesia kita bakal coba masuk kualifikasinya kalau dalam waktu dekat ini ada perlombaan yang diikutin dari UKM robotika ini mungkin dekat-dekat ini masuk bulan Februari bakal ada lomba wall avoider land follower di komunitas robotika Baikpapan dan Kalimantan Timur kalau sobat belajar pengen lihat perlombaannya bisa datang nanti ya di perlombaannya robotika ini nah kalau buat tau juga nih udah berapa kali atau pernah gak sih mengikuti perlombaan sebelumnya kan ini sebentar lagi bakal ikut lomba nih kan nah sebelumnya pernah gak sih atau perlombaannya Sebelumnya Universitas Mulia udah pernah ngikut lomba tapi menggunakan nama STIKOM di tahun 2017-2018 itu yang mengadakan komunitas robotika Kalimantan Timur mengadakan lomba lain follower dan itu udah mendapat pengalaman yang cukup lebih dari itu kalau boleh tau lomba robotika ini apa aja nih kan pasti banyak ya jenis-jenisnya perlombaannya gak harus itu-itu aja gitu kan nah yang udah pernah diikuti apa aja nih sejauh ini line follower ya semacam kendaraan yang bisa mengikuti garis dengan cepat dan mencari jalan keluar dan juga wall avoider untuk menghalang rintang seperti keluar dari labirin menggunakan alat tersebut oh gitu kalau buat yang kedepannya bakal ada inovasi baru apa nih dari UKM Universitas Mulia ini untuk mengembangkan robotika tersendiri lagi mungkin kita bakal ngadain semacam seminar 3 bulan untuk pembelajaran tentang robotika-robotika tersendiri mungkin pembedahan-pembedahan kayak komponen-komponen atrika fungsi-fungsinya apa aja sih ini bagaimana sih cara kerjanya mungkin kita bakal ngadain kayak semacam pembelajaran gitu dan itu terbuka untuk ini pak oke nah anggap penasaran nih ya kalau robotika ini kan kita tidak melulu menggunakan jaringan internet ya pasti kita mempunyai barang-barang lain seperti kabel-kabelnya gitu kan pak nah ini kalau boleh tau ini didapatkan dari mana nih pak? untuk kita cari bahan-bahan untuk di wilayah kelimatan emang agak agak susah nih ya benar kita biasanya ya masih menggunakan ya commerce gitu ya mungkin menggunakan belajar dari luar pulau biasanya kita cari daerah Gatam, kita cari daerah Jogja dan lain sebagainya ya karena dari kita sendiri dari dalam sendiri itu masih belum menemukan tuku-tuku yang spesifikasi biasa tentang barang-barang yang berkaitan dengan komponen-komponen robotika kalau boleh tau juga nih pak ini kan komponennya ini kalau bisa di bilang kita bisa lihat sendiri ya ini salah satu robot yang udah dibawa dari Universitas Mulia gitu kan kalau bisa dibilang ini simpel sebenarnya pak ya cuman kalau bisa dibilang cara pembuatannya itu cukup sulit apa mudah gitu pak? mungkin bisa dari UKN bisa nih mungkin kalau dari saya kalau orang awam melihat mungkin ini kelihatannya susah ya ya ribet ya kelihatannya ya ketika kita tahu apa aja sih komponen yang terdapat di dalamnya apa aja sih komponennya itu bagaimana sih fungsi-fungsinya itu mungkin kita lebih mudah lah melihatnya dari sisi lain jadi nggak ngelihat ini ribet banget nih komponennya cara kerjanya gimana sih pasti pemrogramannya susah nih nah mungkin kita ngelihat dari komponennya apa aja sih yang ada di dalam situ nah setelah itu baru kita lompat bagaimana sih cara mengerjakannya ini bagaimana sih cara memprogramnya biar bisa berjalan dengan sempurna nah gitu Naji buat sobat belajar kalau memang pengen mengetahui banget nih komponen ataupun kalau bisa dibilang kodingan pak ya pasti ada kodingannya juga itu bisa nih langsung kita belajar di Universitas Mulia di UKM robotikanya tentunya ya dan nanti di samping terakhir Anggel bakal ngasih lihat ke sobat belajar untuk menjalankan robot-robot yang udah disiapin nih dan kalau tidak salah juga nanti bakal ada robot yang bakal ikut lobakan nih jadi jangan kemana-mana tetap saksikan terus ayo belajar Jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tahu berita-berita terupdate dan jangan lupa share video ini